Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura. Kali ini dapur Dina mau bikin jus, saya tuh pengen banget dari dulu, pengen sekali membagikan jus-jus apa aja sih. Mungkin ada teman-teman yang bingung seperti aku juga, aku tuh pengen sekali minum jus tiap hari, cuman cari idenya itu gimana ya, aku pengen punya banyak ide yang banyak variasi jusnya. Jadi mulai sekarang aku akan selipin sedikit-sedikit ide-ide buat campur-campur buah-buahan atau sayur-sayuran buat jadi jus. Mudah-mudahan kita semua, ini berguna buat kita semua. Nah hari ini, ini aku lihat di, aku browsing-browsing di internet, ini bukan ideku sendiri, tapi aku suka hasilnya. Jadi disini pakai apel, apelnya yang hijau. Ini adalah apokat, juga timun dan madu. Dan ini adalah daun mint. Aku beli daun mint, satu plastik lumayan besar gitu, harganya Rp 5.000. Seger banget, seger banget, dan di resep jusnya itu dia pakai daun mint. Jadi aku tetap mau pakai juga, pakai semuanya, bisa dicampurin dengan es atau es batu atau air es. Sesuai selera kita. Langsung aja. Apelnya aku kupas kulitnya, semuanya aku kupas kayak gini, langsung aja. Madunya sesuai selera, karena ada yang gak suka terlalu manis, air dingin, air super dingin. Aku segini aja, udah halus, boleh dilihatin. Masih ada daun-daun mintnya, sedikit-sedikit semuanya. Wow. Tadi airnya bener-bener sedikit ya, karena timunnya kan juga udah cair banget. Hmm, seger banget. Ini buatku suamiku. Wow. Seger banget. Teksturnya gini, diminum langsung, sangat bisa. Tapi aku menikmatinya dengan pakai sendol aja. Wow. Ini tuh, padahal tadi timunnya banyak, tapi timunnya itu tidak dominan. Dia itu bener-bener nyatunya luar biasa. Gak kemanisan. Madunya gak terlalu manis juga. Aku pas ngasihnya. Daun mintnya itu semua, daun mintnya jadi balance. Timunnya itu kalau terlalu kuat, dia gak enak. Ini nih pokoknya semuanya luar biasa. Wow. Teman-teman, ini sederhana banget. Harus dicoba. Ini tentu saja sehat. Please, teman-teman, kalau suka video ini, di komen ya. Mungkin bisa kita, misalnya teman-teman mau kasih ide apa, atau request juice apa, juice yang warnanya apa, merah kali, atau kuning, atau apa. Aku akan salipin beberapa resep-resep juice sesudah video ini. Makasih teman-teman. Oh iya, kalau udah nyobain resep ini, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Satu hal lagi, mohon maaf. Di Instagram sekarang sudah ada video Dapur Dina, namanya hashtag Dede Satu Menit. Isinya adalah satu menit video masakan yang saya padatkan, jadi teman-teman tuh gak bosen ngeliatnya. Jadi pengen bikin sesuatu yang praktis, yang singkat, dan itu juga bikin kita lebih semangat untuk bisa mencoba resep-resep di Dapur Dina. Terima kasih.